Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di Cicet Channel Halo guys, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga pada sehat selalu ya Oh ya teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal mereview sebuah bangunan bioskop dan akan aku bagikan ID-nya ke teman-teman semua Detailnya aku juga kebetulan belum pernah buat bioskop kan ya teman-teman Nah, daripada kalian pada penasaran, yuk langsung aja kita review guys Eh, tunggu dulu guys, ditonton sampe abis ya guys Nanti ID-nya soalnya aku bakal kasih di akhir video Oke? Oke teman-teman, aku ngebangun bioskop ini di deket wedding chapel teman-teman Dan disini aku menambahkan satu bangunan besar di sebelah bioskopnya Eh, ada dua deh di belakangnya, lupa kok Jadi ada dua bangunan gitu ya teman-teman, supaya kelihatan rame aja Nah, ini bangunannya aku ganti material jadi gloss ya teman-teman Nah, kemudian disitu ada parkiran mobil Nah, ini letaknya deket wedding chapel ya Supaya kalian gak kesusahan kalau munculin ID-nya Nah, disini juga parkiran mobilnya dekat dengan parkiran sepeda Dan untuk bangunannya gak terlalu tinggi dan gak terlalu rame ya guys Tuh, nih aku mau ngasih tau di atasnya Detail atasnya itu aku gunain ASCII art ya teman-teman Untuk gambar logo Superman sama apa itu Lupa aku gambar apa itu sebelahnya Nah, pokoknya itu dari ASCII art Aku ambil dari Google ya teman-teman Nah, yang lainnya ada di propsnya teman-teman Nih Kayak tulisannya itu juga aku dari ASCII art ya teman-teman Nah, teman-teman bisa gak munculin ASCII art Kalau gak bisa teman-teman komen di bawah Nanti aku bakal kasih tutorialnya Oke Nah, pokoknya ini tampak depannya teman-teman Ada gambar-gambar film yang bakal tayang di bioskop Tuh, ada gambar serigala, ada gambar hantu Nah, disini aku ngasih tau lagi lebih detailnya Disini letak buat parkir sepeda Dan di belakangnya itu ada tempat duduk ya teman-teman Terus juga ada tong sampah Nah, pokoknya seperti ini Kemudian disitu aku tambahin pohon kelapa juga ya teman-teman Sama cherry blossom Nah, terus juga aku disisi sebelahnya Aku samain aja letaknya ada parkiran sepeda Tempat duduk, tempat sampah dan ada pohon kelapa Nah, untuk disini teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau beli tiket di bioskop ini Itu tempat tiketnya ada di depan teman-teman Seperti itu Terus juga di kanan-kirnya aku kasih lampu gitu ya teman-teman Kayak lampu gerak-gerak gitu Jadi keren ya Keren gak guys? Nah, pokoknya Untuk tempat tiketnya seperti ini Aku buat simple aja Disitu aku taruh laptop Kemudian ada pembatasnya gitu Dan ini atasnya aku buatnya dari cube ya teman-teman Yang ada di props Nah, untuk dalamnya Ayo mari kita ke dalam guys Nah, dalamnya seperti ini teman-teman Kalau kita masuk Itu kita langsung ngeliat tempat Buat beli makanan gitu Kayak popcorn dan minuman teman-teman Nah, seperti ini Jadi ada dua pintu ya tadi ya Ada yang sebelah kanan dan kiri Nah, seperti ini teman-teman Terus juga aku kasih lampu Supaya gak gelap ya guys Oke Nah, untuk tempat makanannya Seperti ini teman-teman Aku buatnya simple aja Dan popcornnya isinya sedikit Karena propsnya penuh Kalau kita penuhin gitu Di dalam tempat popcornnya Tuh, jadi aku ngisinya sedikit aja teman-teman Nah, ini dia Food Oke deh Tempat makannya seperti ini aja Terus gak lupa aku tambahin AC Nah, disini juga jualan minuman teman-teman Tuh, Coca-Cola, Green Tea Terus juga untuk tampak ke dalamnya seperti ini Di stand makanan Oke deh Kita berlanjut ke sebelah sini ya teman-teman Di sebelah sini itu ada ruang tunggu Kalau misalkan nonton bioskop kan Kita gak langsung masuk dulu ya guys Jadi kita duduk dulu Nah, duduk-duduknya bisa disini Terus juga ada kayak Pajangan yang film yang mau ditayangin nanti Tuh Nih, tempat tunggunya banyak kayak teman-teman Tempat duduknya Terus juga gak lupa lah Yang di bioskop pasti ada toilet teman-teman Nah, jadi disini aku buat dua toilet teman-teman Ada toilet wanita dan pria Yang toilet wanita seperti ini Mari kita masuk Nah, seperti ini teman-teman Udah mirip belum kayak toilet di bioskop Komen di bawah ya Tapi menurut aku ini udah lumayan mirip sih Nah, pokoknya seperti ini teman-teman Untuk tempat cuci tangannya Dan disana ada buah tempat pipisnya Nih Di dalamnya simple aja ya teman-teman Aku cuma nambahin kayak Toiletnya doang ini Seperti ini Di sebelahnya juga sama Lalu disini ada tong sampah Karena kita harus selalu menjaga kebersihan teman-teman Oke deh, kita keluar Lalu kita lanjut ke toilet pria Toilet prianya ada di sebelah sini ya teman-teman Nah, untuk dalamnya hampir sama kayak toilet wanita Tapi tempat buat pipis pria kan beda ya teman-teman Jadi disini aku gunain yang ada di props Yang props baru itu Nih, namanya urinal kalau nggak salah Nah, seperti ini teman-teman Nah, ada juga buat Poopnya ya teman-teman Toiletnya disini Oke deh Toiletnya udah aku review Yang toilet pria Dan toilet wanitanya Oh iya, disini juga ada tempat sampah Nah, sekarang teman-teman Aku mau keluar dulu Dan kita akan melihat Ruangan yang paling penting Di bioskop ini Yaitu Ruangan Buat nonton filmnya teman-teman Yeay Nah, kira-kira di pintu mana yuk Nah, jadi Buat nonton Bioskopnya Atau nonton filmnya Itu Ada di sebelah situ teman-teman Dan pintu satunya lagi Itu Aku buat lift teman-teman Jadi buat ke lantai berikutnya Walaupun emang Gak bisa dimasukin ya teman-teman Itu cuman kayak buat hiasan doang Oke deh Langsung aja kita masuk Kedalam bioskopnya teman-teman Ketempat nontonnya Nah, ini dia teman-teman Aduh Nah, ini dia Wow Wow Gimana teman-teman Bagus gak? Komen di bawah ya Aku buatnya Ini Bangkunya satu-satu ya teman-teman Lumayan memakan Banyak props Nah Seperti ini teman-teman Dan ini untuk layar Buat nonton filmnya Tuh Besar banget deh teman-teman Ini kayaknya Aku aturan namain Bioskop mini ya Karena Dalamnya tuh Bangkunya gak terlalu banyak teman-teman Nah Ini dia teman-teman Kalau dilihat dari belakang Oke teman-teman Sepertinya Semua yang ada di dalam bioskop ini Udah aku review Saatnya aku bagi-bagi ID Oke teman-teman Aku mengucapin terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah nonton Review bioskop aku Dari awal sampai akhir Dan ini dia Untuk teman-teman yang mau ID-nya Bisa dicatat ya Atau bisa di screenshot juga Nah teman-teman jangan lupa Di like ya bangunan aku Oke deh Sampai jumpa di next video teman-teman Dadah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax